1, 2, 3 EVP Find your page Hai Tribuners Balik lagi di program EVP Nah seperti biasa nih Joy Kali ini Tribuners Ica dan Joy Bakal mengajak kalian seru-seruan Untuk sama-sama menyaksikan Video-video Postingan-postingan dan komentar Yang lagi viral di media sosial Viral dan mengundang Gelak tawa, mengurus emosi Segala macam lah, kita bahas lah nih Anyway Chels Ini ya kita gantian nih Nanya-nya EVP Ica minggu ini tentang apa? Kalau EVP aku Tentang yang lagi viral-viral nih Kak Lesti mana? Nah jadi kita episode sebelumnya Udah bahas Kak Lesti Nah tapi di episode sebelumnya Nah itu masih kayak yang bugatan Tentang kasus dia ya? Tentang kasus dia ya? Nah sekarang update kasusnya nih Joy Apa tuh? Dia sudah mencabut laporannya Kalau menurut dia kayak apa sih? Kita udah dilakukan kekerasan Nah tapi kalau aku boleh kasih pendapatku duluan nih Dia kan alasannya demi anak Iya juga Karena kan kayak yang apapun ceritanya Ketika orang tua bercerai kan takutnya anaknya jadi korban Anak juga pasti jadi korban gitu ya Kebanyakan orang bilang Nah tapi yang aku sayangkan disini tuh Pihak dari Kak Lesti kan sudah melapor Iya Nah dia tuh Kalau memang dari awal dia kayak pengen ngasih pelajaran aja lah nih Ke si suami karena dia udah melakukan kesalahan boleh Cuman jangan sampai lapor polisi Karena ketika dia udah melaporkan polisi Pastinya juga dia udah tahu konsekuensi yang akan terjadi Dan dia public figure Nah apalagi dia public figure pasti disorot kan Karena ketika kita lapor polisi Pasti udah terima konsekuensinya Kalau dia bakalan kena hukuman nih si Rizky Bilara Karena kan emang dia sudah terbukti bersalah Kalau Jaya kayak mana? Kalau dari aku sih memang itu pasti susah ya Sulit ya Ya sulit seperti kata Intan Itu pasti susah dia untuk melepas Bilar Karena ya udah kita lihat udah bersama-sama berapa tahun ya Berbentar sih orang itu Tapi emang kan dia kayak dengan pertemuan yang sebenarnya Kalau kita lihat sih udah kayak yang sayang banget Dan udah banyak juga kan bisnis yang dilakukan bersama Citra yang dibangun kepada masyarakat Udah juga cukup baik Dan kasus ini itu cukup Menjatuhkan Citra tadi yang udah dibangun Menjatuhkan Citra yang udah dibangun Sangat disayangkan Dan belutnya gini Netizen awalnya kayak yang benci kali nih Amal Rizky Bilara Nah sekarang Pertama si Lestinya tuh disupport Disupport Kayak yang kuat ya Dede Karena sekarang malah Kak Lestinya juga ikut diserang sama netizen Bahkan disuruh untuk diboykot Diboykot juga Tapi kayak apa alasannya dia diboykot ya Mungkin ya merasa nge-prank atau gimana Iya-iya Semoga lah Masalahnya cepat selesai Dan menemukan titik Titik terangnya lebih baik Dan untuk netizen Untuk komentar itu tetap diperhatikan Dijaga Kita gak tahu apa yang udah terjadi Iban sebenarnya Tribuners atau netizen yang lain ini kecewa Cuma tetap untuk menjaga ketikannya Kita gak tahu dia udah ketiban banyak masalah Malah melihat kayak gini Jadi makin down sih mentalnya Tapi itu tadi sih Berani berbuat Berani bertanggung jawab Ibaratnya kan Apa yang kita tanam Itu yang kita tua Selain Lest ini Apalagi Random memes gitu sih Dan bakal kita bahas disini juga Kalau Joy apa FVP-nya? Tribuners tau gak sih? Boleh diletakin dulu ya Oh iya Agak capek juga Tunggu-tunggu dolar Tau gak? Konten If we never try How will we know? Kenapa itu? Bucin ya? Itu bucin gak sih? Sebenarnya enggak Cuma kayak Yang disangkut-sangkutin Ke apa Ke liriknya Kayak Lagi viral sih itu soundnya ya Lagi viral soundnya Baru sama Bunda Korlah Nah Bunda Korlah Orang Medan Orang dari Medan Bisa di Jerman Dan dia Menghibur kali ya Dan tau gak sih Kon-kon aku tuh pada Nge-repost Pada nge-screen record Live dia Lucu-lucu gitu kan FVP aku juga tau Bunda Korlah Orang Medan coy Takut Oke aku selama-lama Bahas FVP-FVP Kita berdua Karena kita bakal ngebahas FVP semua orang Yang mungkin lewat Di beranda kali ya Oke Kita ke video pertama Yang mana dulu? Oh Amat ikat tuh Nih Ketika lu sama Beberapa pelanggan Ketika lu sama Berapa pelanggan lain Ngeburun kaki barengan Tapi Tunggu Sebelum kita next nih videonya Ini ikan-ikan ini Dia bisa Terapi Kulit mati Nah terapi 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 Lanjut ya Oh Kaki si abang Boleh dikerungunin Aku beli Kenapa itu ya? Jadi pernah gak itu terapi ini? Enggak Cuman yang dari aku baca ya Ini terapi-terapi kayak gini Karena banyaknya kulit mati Atau mungkin Bisa aja banyak Bakteri-bakteri di kakinya Tapi malu loh Karena semua ikannya tuh Kediah ya Antara kakinya yang bau Atau banyak kulit matinya Tapi Atau karena kaki abang ini Paling besar Diantara lain Karena kayak Apa yang lain? Ya tapi Yang lain gak ada sama sekali Ikan-ikan itu ke dia semua Apa penyebabnya nih? Mungkin bawa pelet Dia di kakinya Oke Nah ini juga ada Klarifikasi Bukan klarifikasi Komentar Dari MTPRP013 Yang banyak ikan Artinya Banyak kulit mati Yang kayak jadilah tadi Dan berbau pekat Jadi ikannya banyak Yang ngumpul ke sana Sedangkan yang enggak Artinya kakinya bersih Dan gak bau Memang tujuan dia Datang untuk itu Ya untuk itu Tapi Kayak ketara kali kak sih Jadi Berbau ikan sama dia Oke bang yang sabar Dan semoga kulit matinya Terangkap semua Dengan ikan-ikan itu Eh Ayan Ayan Ini loh Ternyata Tiktoker yang kemarin kita bahas loh Oh yang siap menirukan Gantanya 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 Apa sekali Ayan Eh Ya ada apa Apa Jadi kambing Eh Enggak Enggak Kambing MotoGP Kayak di sudan Masuk Masuk Oh bisa bagi Itu Bisa-bisa enggak Ayan Gak bisa Ayan Dia kayak ngeng Itu bulat gitu loh Apa Nih kata manusia Malah racing Malah racing Tapi banyak sih Videonya Gantanya Itu yang Nge-stitch Ya yang nge-stitch Banyak kan Yang ini Ini salah satu yang paling lawa Apa Kata Acha Yang begini nih Biasanya kenal Motor apa sih Yang bising-bising Di jalan itu enggak sih Tapi itu motor balang Enggak sih Biasanya Ya motor balang Kita next ya Tribuner Macet kamu Kipas tanpa baling-baling Ya modala Dengar sonnya Abangnya kedinginan Udah Kira-in ada kawalnya Cool bed gitu ya Rupanya ada kipas tanpa baling Berputar tanpa baling-baling ya Dia tetap Berputar Walaupun udah enggak bisa lagi Berfungsi dengan baik Dan ini ada yang nanya Maksud Oke Ini siapa nih Titik koma nih ya Saudara titik koma Tapi tau enggak sih Apa maksud dari titik koma Apa Jadi titik koma ini Adalah sebuah simbol Dimana Tapi correct me if I'm wrong ya Tribuner Itu menandakan ketika Orang lagi capek Pengen mengakhiri hidupnya Tapi Tuhan belum ingin dia berakhir Jadi Tuhan masih kasih koma Oh Sedalam itu ya Rupanya Padahal Sudahnya cuma nama akun loh Enggak loh Dari cara dia menanggap ini aja Dia enggak Sudah tahu sekali Berarti dia udah capek Aku di sama hidup nih gitu ya Maksud Tim aja foto profilnya itu ya Aduh Jadi ini ya Memahami psikologi seseorang Baik kita next aja kali ya Kita ketahang-tahang lagi Oh ini lagi zoom Serius banget ya blazer Ternyata seriusnya itu cuma gimmick ya tribuners Di depan itu ya Nyemaat gini ya Betul juga sih Tapi secara logika kan Dan kertas-kertas Kok dimana gitu Buku wos tebal ini Ketika kau nulis gitu Kita tangkap kamera gitu Rupanya cuman Rupanya tulisannya apa ya Di udara Di udara Di udara Oke kita next Lagi makan apa nih abang ya Kayaknya nasi goreng Ini jogsnya tipis sekali sih Aku tadi gak nge-topi lu ke belakang mandi Belakang Ngerti kan Oke ya Dia ngelalaknya tuh halus sekali loh Yang sampai orang pun gak nyadar kalau ngelalak Freak tapi lucu Oke Kata Feitrovsky ini baru humor Ini baru humor Disitu yang kayak gini ya kan Kau komen Bapak-bapak banget kan Betul kan Jogsnya bapak-bapak Dan aku minggu lalu gak ngerti jogsnya Oke kita next Membayang bagaimana ini ya Ini kayak dua orang ditutupi Kali dibuka Maybe Kita lihat ya Ada air di mulutnya Jadi kalau bisa diketahui Nyebur di depannya Bukan sih Kalau aku Iya 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 Ada air Baru Ini sambil Membikin muka jelek Tengok Ekspresinya Maksudnya Mengekspresikan Tengok kan Matanya ngebelalak Baru Kan jadi lucu kan Jadi kayak Tantangannya Nyebur itu Oke oke Nyebur Oke Tahan kayaknya Kapan ini loh Siapa nyebur keluar coba Ternyata Ternyata abang-abang yang baju miru Karena dia sakin dah Gak tahan kali aku Memang ekspresi Abang yang pertama Aku bilang Ekspresi muka jelek Tapi aku kok Jadi ikut ini Aku langsung kesempur Tanpa alasan Bayangkan abang itu Baru makan kangkung Ekspresi muka jelek 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 Oke baik-baik Hai penuh selangan mengumpulkan semua tenaga-tenaga dalam buka kena kepala abang itu aduh cepat semua bang semoga nggak sakit-sakit sih itu sakit ya sakit-sakit komentarnya juga pada bilang sakit kecil itu kaget aku ya kaget sih Oke yuk next Hai apa nih orang yang namanya bekas kecelakaan lah Oh ini ngobrol oke mereka ngobrol Oh i see mereka first bit guys Hai tapi dah kayak gini ya Bang itu pembahasannya gitu hedonisme nggak sih namanya hedonisme ya Oke dulu kita show kita lanjut ya apa-apa gimana hedonnya gitu Oke itu udah poinnya aku bukan sombong ya aku bukan sombong tapi keretaku 14 di sini mau ingin mengatakanlah kepada si mbaknya kalau baca-baca kecil-nya terlanjut apa-apa tapi dokter ini terlalu banyak kelasnya aja aku udah diberi hari waktu itu sampai aku di juali hari terus Ducati tapi dokter ini kalau ada tanya-tanya kejualan kemana di rumah tuh setelah ada Ninja, Ironhub terus banyak lah hari aja dua terus Pernyata, nah ada Ducati saat itu Tapi tadi Zulu, Dukatinya Apaan ya kuping mbaknya? Namaste Mbaknya bisa sesabar itu Kalau Joy di posisi mbak itu gimana? Aku tanyalah Joy dulu Aku tipikal yang paling anti sama laki-laki Hedor Dia satu hedor, yang kedua dia pamer Aku gak perlu tahu itu menurut aku Bukan hasil kerja keras kau Bagus tahu-tahu sendiri daripada aku Dia kayak, tolong ya Ini aku kasih nasihat kepada cowok-cowok Sebagai aku cewek nih Kalian jangan pernah Apalagi first meet pamerin harta kalian Karena itu Sebagian besar perempuan itu Paling gak suka Mendengar bualan kalian yang kayak gitu Kalian pikir Kalau Semisalnya ngomong kayak gitu Cewek-cewek bakalan Dih aku suka nih cinta sama kau Oh tidak Gak, ekspektasinya jangan kayak gitu ya Dan itu Justru malah menjatuhkan Harga diri Harga diri kalian Dan gitu Wow Nah Kalau Jadi Jadi kalau ada di posisi K itu kayak mana? Mungkin Kayak langsung Langsung ke bahasa yang lain gitu Langsung kau kad Maybe gak kad Oh maksudnya kad Dia ngomongan pas dia ngomong-ngomong Kan banyaknya tadi Mungkin aku gini sih Lebih ke Bahasa yang lain Kayaknya gak enak juga langsung Udah lah Diam lah kau gitu It's not Gitu ya Kalau aku langsung alahlah Langsung gitu kan Mungkin kayak bercanda alahlahnya Tapi ya Alahlah Nah tapi langsung ku Dah Stop Jangan bahas itu Gak bisa kali ini dimenuhi gitu Caption kakak ini First meet tapi udah kayak gini Mending lanjut atau bangunin aja Karena hal itu udah kejauhan Tapi pernah gak sih jumpa orang kayak gitu? Pernah Pernah ya Kalau aku Aku pernah Cuman kayak gak intens berdua Nah jadi kayak yang Mungkin pada saat itu aku gak mau ngerespon Gak mau dengar aku bisa langsung cah Gitu kan Karena kan gak berdua nih Ya seperti itu Ini aku pernah nanya gini Dia teman aku Kan Teman Dan dia tuh terlalu banyak ngobrol tentang Kayak gini Harta dia apa segala macam Dia main badminton Racket aku merek ini Motor aku merek ini Nah Tiba saatnya nih Waktu Kemarin itu aku sama dosen aku pergi Dan dosenku Aku lagi gak bisa ngendarain mobil Karena lagi sakit Nah aku lagi sama dia nih Aku bilang Apa lo kau yang bawa mobil? Aku gak bisa bawa mobil Katanya Lah Kemarin Bisa bawa mobil Ini kok gak bisa Alasannya apa? Katanya Karena gak mobilku Duh Udah deh Selesai Nah ini ada komentar Dari Mbak Halimah nih Joy Ingat obron waktu SD Aduh tinggi-tinggian lantai rumah Iya pula Iya kan Karena cerita dari ketinggian ya Dan dari Senorita Sebelum run Ambil pajaranya itu Betul juga Iya Ya dimanfaatin kan Dia bilang banyak kan Ambil satu kayaknya gak kurang-kurang kali lah gitu Iya Nah gitu Bikin cewek Jadi kalian jangan expectnya Ya pasti dia bakal mikirnya kurang kaya Iya Dia bakal tergila-gila sama aku Dia bakal ngajar-ngajar aku No No Big no Kalo ini bikin editor tanda seru tiga Big no Big no Baru kata editornya Banyak di case of rugby kali ini ya Ada ya kan Next yuk Kita udahan yuk Selamanya juga Cewek kan Menanti-nanti harta dari si cowok Dih kita juga bisa gak nyari duit Kelos Independent Woman Next Hahaha Diseru ya HP kali ini ya Perlu emosi Menguras emosi Bener-bener menguras emosi Ini gara-gara satu konten Wajo kau Wajo kau Wajo kau Wajo kau Kau yang kaget kan Kau yang target Salah target Salah target Dan Ibu itu gak kaget dong Giam Pes itu SP1 SP1 Datang manusia Duh itu ibunya gimana? Aku pengen kelanjutan ceritanya ini. Gimana nih kira-kira? Seru nih kayaknya ya. Kita next. Belum, belum. Belum salto dan dibor. Masih kuda-kuda dia. Belum salto. Terlentak gitu ya. Oke, aduh kocak banget nih. Dia itu di sawah nggak sih Joy? Iya di sawah. Loh sawah bisa berenang? Sawah kan ada sealuran irigasinya. Oh dan itu yang lumayan dalam gitu ya? Kita next. Ini binatang ya. Aduh cepnek ini meresahkan ya. Kenapa sih namanya cepnek? Apa artinya bang Dilan? Udah sampai Kijang ya? Kayak Kijang. Bukan rusa. Gak tahu. Ini apa sih tribuners? Kijang atau rusa ya? Siapa yang benar di sini ya? Atau dua salah? Udah. Itu apa sih? Cerami. Iya kayak cerami-cerami gitu. Mungkin ada yang-yang sangkut ditanduk. Dan kebetulan mirip sama model Chuck Mack ya. Chuck Mack? Ini dari Nita Fior. Ini baru lagi. Bukan rusa, bukan Kijang. Tapi banteng. Kasian banteng ya katanya. Banteng. Oh kita tengok balasan komentarnya ya. Biasanya lawak. Kucing. Kucing. Curut. 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 Hei. Woi. Dan ini ada yang ngetek partai dong. Bandal kamu ya. Maaf ya. Maaf ya. Gak disebut nih. Gak disebut. Gak disebut. Gak disebut. Gak disebut. Gak disebut. Gak disebut sendiri. Ini sampah. Kayaknya ini diparit ya. Parit besar ya. Wah udah tumpat nih memang. Aduh. Wih. 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 Keren. Wow keren. Cakep, cakep, cakep. Padahal lagi hujan ya. Iya. Keren tau. Keren tau. Keren tau. mulianya gitu ya membersihkan karena kan yang berdampak sama orang lain juga kan biar itu apa tuh namanya alirannya mengalir yang tadi tersumbat nah jadi kayak kegiatan-kegiatan kayak abang-abang ini semoga aja banyak yang meniru gitu banyak jadi tren lah ibaratnya kan karena kan positif kali dan seru nih kalau kita kerja nyerang lebih seru nggak sih apanya kayak sama temen-temen sesirkel gitu kan jadi boleh nih tribuners dijadikan tren buat kita bersihin selokan atau apapun gitu karena berdampak bagi orang banyak gitu kan dan kita juga bakalan ngerasakan dampak tersebut dan semisalnya jika tidak bisa ikut andil dalam bersih-bersih kayak gini ya jangan buang sampah benar dan ini aku mirisnya banyak lho sampah iya dan ini paret lho berarti sebanyak itu orang yang buang sampah ke paret kan dikurangin lah mau tengok sampai habis ya dan ini Joy mau ngasih tau jangan harus nunggu pemerintah untuk yang bergerak gitu ya dikit-dikit pasalahnya kita yang bergerak dikit-dikit mana nih pemerintah mana nih pemerintah coba kita ini kan lingkungan kita juga yang merasakan dampaknya kita juga karena masih bisa diatasi kecuali jalan berlobang nah barulah bisa pemerintah nih kayak gini menurut aku enggak harus apa ya nah koar-koar mana pemerintah mana pemerintah mana pemerintah next wow langsung lancar ya keren mereka dan kalau tersumbat jadinya apa banjir kan kan kita juga yang merasakan imbasnya nah keren nih Bang Pandawa Pandawara grup keren ya grupnya nah dari komentar-komentarnya nih Joy juga pada seneng sih pada bangga gitu kan dan Masya Allah part of you gitu-gitu semoga sehat selalu ya keren-keren semoga makin banyak dan dicontoh sama anak-anak muda yang lain karena seru juga sih kita next inilah detik-detik konser yang diletakkan di jok motor meledak dan terekam CCTV nah FYI berarti berbahaya ya mungkin kalau mau ditaruh di jok itu di offline dulu dan mau di pesawat iya sama tapi alhamdulillahnya abang ini masih terselamatkan dia udah turun kan kebayang tadi kebayang nggak tadi kalau misalnya dia masih belum turun dan itu meledak dia loh yang kena jadi buat para tribuners kalian juga hati-hati ya dan meletakkan apa di dashboard depan yang sambil ngecas itu lebih hati-hati lagi lah buat penggunaan itu karena bisa berbahaya juga gitu ya ini contoh nyatanya tribuners dan untungnya abangnya selamat sebegitu baiknya Tuhan menyusun rencana itu tadi ya kan coba kayak abang itu tadi lama setengah menit aja udah kita next ya bawa makanan ini bawa makanan ke Magdi gitu ini kayaknya lagi di Papua ya Magdi Magdi dia jalan iya dia ngeprank tapi aduh kok nggak ketawa sih bangkuku pun rasa kali dari kemarin ya nyari gara-gara aja tengok lagi ya Ica harus ketawa kok nggak ketawa udah deh yuh kayaknya besok bang Cipay aja di Magdi ya ya bawa makanan di Magdi aduh aduhnya itu tadi yang dia ketawain aduhnya yang diselamatkan bukan dia yang dibangkitkan oh aku ada cerita lucu gini-gini jadi kan aku beli jajanan nih di luar aku di sekolah nih masih sekolah beli jajanan itu yang di luar-luar itu nah jadi kayak kawan aku ini nggak tahu kesempat apa dia bilang Ica kok mau beli jajan kan iya aku nena tuh dari pager aja gitu males keluar jadi kayak biar abangnya itu yang nyebrang ke itu kan karena yang lewati pager kan nah jadi dia tiba-tiba datang bilang Ica mau beli jajan ya iya sini biar aku aja beli tipis sama aku aja aku juga mau keluar katanya oh yaudah nih jadi aku tetep tunggu di tempat yang sama aku di deket pager-pager itu menanti temanku balik untuk ngasih jajanannya dan kau tahu apa Joy aku beli minuman yang ada jeli-jelinya itu dan jadi pas dia masuk itu dia kesandung dan jatuh udah jatuh aku kayak eh kok kenapa gitu kan it's okay it's okay gitu kan nah jadi ada abang-abang tukang bakso tau nggak dia dia masukin lagi jeli-jelinya ke dalam kelas itu dan dia bilang ini deh ini udah jatuh mohon maaf ya udah berpasir-pasir aku nggak salah apalagi itu mungkin mau nolongin tapi kan motivasinya apa gitu oh lah itu kawan aku masih inget nggak ya kejadiannya mungkin 5-6 tahun yang lalu kali ayo kawan Ica aja apa nih kawan setelah Ica aku share bahwa aku harus inget gitu ya jeli-jeli loh bukan dia yang dimakai jelinya di dan kan betul-betul dia ada sedoknya gitu Joy dimasukin lagi seret 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 dan dikasih ke kawan aku itu ya ternyata jeli-jeli berpasir iya udah oke ya tapi abang itu baik juga tapi nggak tau motivasinya apa gitu ya aku nggak bisa nolong badan kau jeli kau ku selamatkan belum 5 menit belum 5 menit bang iya iya bener juga oke next masih shock saya kita next video lu lagi makan oh dia makan di tengah kemacetan jadi sungkan iya kan kayak semua mata tertuju padaku gitu ya padahal kayak kadang waktu itu lagi berhenti kan ya Tuhan ya Tuhan bayangkan memang yang udah lapar di jalan menunggu kemacetan lagian posisinya kenapa gini sih dan dia kayak di pinggir deketkan sama jalan gitu kan abang ini mungkin dia lagi 5 kali makannya coy iya kan coba kalau dia agak pinggir sikit kan bisa dari situ motornya nggak sih iya oh mungkin entah juga dalam hati bukan darahnya yang Joy bilang aku ngapain makan di situ aku bisa di situ mau nabrak pun nggak mungkin nah tapi kata komentar dari YAP19 nggak dimakan nanti dingin dimakan keringat dingin nggak dilihatin semua mata tertuju padaku iya juga sih aduh ini kita tuduhnya semakin sudah tidak semakin sudah tidak tersusun ya mungkin susah kita next lastikojora ya hashtagnya sih lastikojora apa nih oke oke lebih hebat dari pesulap merah ini lagi di pesulap merah ke lastikojora hashtagnya ya apa nih nah kita tengok lah nih apa ya nih ya ya woooooo Naruto eh yang bisa jalan di apa itu apa Naruto ya iya kan Ninja Hattori nggak sih rupanya Hello Kitty nah itu bisa jalan di air Kak yang bisa jalan cepat-cepat itu loh oke keren-keren-keren kita next ayo masak telorang amendments kita responsible proses mengalak itunya gimana itu ya dikit Marikima Mari kita makan Hai abang kamu keren nggak bisa berwet-wet sih aku di kumur semua kontra memakan telur-telur kaki-kaki maksudnya kayak itu di kumur proses dia pas ngumur itu kamu hebat abang nih kata Uni seketika aku mau gua makan jadinya untuk yang diet trauma ya ya cocok ditonton kita next partner bantu main partner bantu doa kayaknya nih kalau aku main nge-freeze doa betulan dong pak kamu ngapain pak jadi kan ada nih kalau misalnya kayak aku mau buat ini udah kumpul aku bantu doa ini drill aku bantu doa oke ya kita next ya video terakhir asik banget ya kayaknya aku tau style humor siapa ya siapa ya kru kita Ridho udah tambah style humornya gini kan ini hehehe 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 asik bener bapak ya dia kayak main keyboard ya padahal gak ada apa-apa hehehe di luar nalar co di luar universe hehehe nah postingan terakhir kita ada dari instagram nih coy oke oke nah disini keterangannya sih pas co-operasi reaksi over views membuat dia berkayal jadi selendion hah jadi selendion gimana ya selendion 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 duh aku selama ini denger selendion selendion loh entah ya entah aku salah coba ya kokoref if i wish we wrong oh wrong wrong we wrong we wrong dong jadinya kedus sebelah kemudian tuh kokorek if i'm wrong tapi kan ini kita kita jadi apa ya we wrong iya bener we wrong ya we are wrong we are wrong oke iya bener aku langsung ke Rave nya wuhhh 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 oh keren banget yeah ya wuhhh Nah tapi basically, basically suara dia bagus, dan dia abis operasi apa kira-kira? Kalau operasi abis melahirkan mulai-mulai anaknya bagus, sebagusnya sekarang Ini pasti nggak operasi melahirkan, ini pasti operasi yang pakai bius total Oh operasi nikah, melahirkan nggak pakai bius total, bius lokal Jadi kalau memang bius total ini dia bisa bikin efek halusinasi tanya lah Oh udah pernah, udah pernah tribuner sih yang bius total ya? Iya bius total, jadi waktu, Joy juga waktu operasi saat itu kelas 6 SD Aku berpikir gini, jika aku nanti meninggal dalam operasi, karena kalau dalam operasi ini kan kita nggak tahu ya Hidup dan mati ya, kayak gitu, aku akan melihat pasir berwarna perak dan air berwarna emas Itu ketika aku sadar, aku bilang itu Dan dokter-dokter disitu langsung kayak, iya, 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 di iayain aja dan kakak ini keren nyanyi Iya, keadaan kau, tengok kau betulan? Enggak sih, nggak kutuk, cuman aku nggak ingat pasti nengok atau nggak Oh itu mas, dalam keadaan kau nggak sadar Mau dibangunin? Dibangunin Itu tadi kau bilang itu nggak sadar? Ya setengah sadar lah, karena gini kan, dari nggak sadar, terus prosesnya kemarin aku dibangunin gitu biar bangun dari operasinya Bangunin, Joy bangun, baru aku bilang, ketika aku meninggal aku akan melihat pasir berwarna perak dan air berwarna emas Agak ngelantur ya Itu ingat banget aku sampe sekarang Kata-kata itu Jadi memang dampak operasi ini beda-beda Kalo ini nyanyi Iya Tribunus tadi yang pernah operasi terus halusinasi kayak kita ini nggak? Boleh ya Oke, nah Jadi postingan tadi sekaligus menutup video kita pada hari ini, Joy Tapi jangan khawatir, karena minggu depan kita bakalan tayang lagi Kayak lagi nggak ya? Kok kayak gitu? Ada apa nih? Buka aja tayang Ya yang pastinya videonya lebih menarik, mengundang gelap tawa, menguras emosi ya guys Jangan lupa juga buat tribuners yang pengen berbagi video viralnya, bisa saling link dan paste di video ini Oke Video ini posting ini Buat tribuners nih ya, mungkin nih sekalian penutup Ini dia nggak sempat nonton video kita Nggak sempat nonton video kita, tapi pengen lihat video kita Jangan khawatir Jangan khawatir Karena tribuners bisa lihat di YouTube Tribun Medan Nah lalu cari di playlist Langsung ke playlist FVIP Nah itu dia ada dari episode apa ya? Episode 1 sampai 4 ya kemarin Jadi nggak usah khawatir nih, mana tahu ketinggalan tentang FVIP Mana nih aku nggak sempat Ya boleh kayak gitu ya acaranya Dicek langsung Nah oke tribuners Jadi untuk FVIP kali ini segitu dulu Dan kita bakalan ketemu lagi di FVIP-FVIP selanjutnya Nah kalau tribuners mau lihat di mana nih Joy? Bisa dilihat di Facebook Tribun Medan dan YouTube Tribun Medan Hari apa jam 8? Setiap hari Rabu jam 1 siap Oke tribuners Ija dan Joy pamit undur diri Bye tribuners Subtitel